Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 8 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-14 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Masmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Baik, sungguh kasih dan berkatmu tak pernah ada putusnya. Sungguh kami malu bila teringat akan dosa dan kelalaian kami. Sesungguhnya kami tidak pantas menerima segala kebaikan dan pertolonganmu. Tuhan, hari ini kami mau datang untuk mendengarkan firmanmu. Dengan pertolongan rahmatmu, kami akan berusaha melakukan yang kau kehendaki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea Bab 2 ayat 13 Ayat 14b sampai dengan 15 Dan ayat 18 sampai dengan 19 Inilah Sabda Tuhan Aku akan membujuk umat kesayanganku dan membawanya ke Padanggurun dan berbicara menenangkan hatinya. Di sana, ia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti ketika ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku ba'aku Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran dalam kasih setia dan kasih sayang Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan Demikianlah Sabda Tuhan Tuhan itu pengasih dan penyayang Setiap hari aku hendak memuji engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya Besarlah Tuhan Angkatan demi angkatan akan memegahkan Dan akan memberitakan keperkasaanmu Semarah kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan Tuhan itu pengasih dan penyayang Tuhan itu pengasih dan penyayang Terima kasih 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 Kata-kata percaya diikuti dengan kata saja yang berarti dengan sepenuhnya berserah kepadanya, bukan setengah-setengah, melainkan secara total. Semoga kita pun dapat menjadi jawaban doa bagi orang yang menantikan jawaban dari Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, mohon ampun bila kami terlalu terpaku pada masalah dan berusaha mencari jalan keluar sendiri. Kadang kami pun tidak memiliki keyakinan iman yang teguh dalam mengharapkan bantuanmu. Mohon tumbuhkanlah iman kami senantiasa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.